Kata orang begini, cintai, lakukan apa yang kamu cintai Kamu tidak pernah merasa bekerja barang sedetik pun Tapi kan ada juga orang yang tidak punya itu, tidak punya kesempatan itu Jadi ketika kamu dapatkan, cintai saja yang kamu dapatkan kan gitu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lu nonton atau menyimak obrolan ini Kembali lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali Dan hari ini kita bertamu judulnya ke tempat tamu kita ada Prof. Renald Kasali Apa kabar Prof? Kabar baik, terima kasih Ali, sukses, sehat Alhamdulillah, terima kasih banyak, sudah meluangkan waktunya Saya baru pertama kali ke rumah perubahan yang luar biasa asri ini Prof Dan ini pagi-pagi ini datang tadi kayaknya suasanya enak, sejuk banget Ini habitat burung, habitat ada burung, ada biawak, ada tenggarangan, ada burung banyak sekali disini Apalagi ya, kita pelihara habitatnya Dan apa namanya, saya dari tadi masuk, saya tadi pagi agak-agak sakit tadi masuk sini mulai tambah-ambah agak enak Agak enak, agak enak, agak enak Dan ini nothing exaggerating benar-benar merasa lebih enak Oksigennya bagus pernah kali ya Sangat mungkin, sangat mungkin, sangat mungkin Jadi ini kita ngobrol di hidup nih Prof Prof. Renald sebagai Prof. Renald sebagai pendidik, saya melihat sebagai penulis Buku-buku Prof yang sudah ada 25 lebih Yang saya juga penggemar-penggemarnya juga Terakhir yang FMO saya juga sudah baca Dan juga sebagai founder dari rumah perubahan juga Kita langsung aja Prof, mau tahu kalau boleh dari awal mulanya kembali ke flashback ke zaman dulu Masa kecil Prof. Renald itu seperti apa sih Prof? Sama seperti yang lain, manusia paradoks Manusia kan selalu paradoks Dalam arti gimana tuh Prof? Dua hal yang bertentangan bisa hidup berdampingan Saat kita lagi capek, tandanya kita lagi naik Saat kita lagi enak, tandanya kita lagi turun Sama saja kan, hidup begitu kan Saat kita capek, artinya kita lagi naik Lagi naik, kamu sekolah, belajar Susah, nggak ngerti Tandanya kan lagi naik Coba kalau belajar sesuatu yang udah Wah, gampang sebentar Kamu belajar apa? Nothing kan? Dan saya ngalami dua-duanya Saya pernah nggak naik kelas Saya pernah jadi juara kelas Jadi saya tahu apa bedanya Saya tahu apa rasanya Ketika saya nggak naik kelas Orang berpikir saya bodoh Padahal itu adalah yang membawa saya jadi pintar Kelas 5 SD kalau saya nggak salah 5 SD Kamu pernah nggak naik kelas? Nggak pernah kan? Nggak pernah Nggak pernah, nggak tahu susahnya kan di dokter I learned Jadi dari Apa waktu Yang saya pernah tahu kalau nggak salah Gara-gara pelajaran bahasa Indonesia Urusan lawan kata Betul? Betul bro Ya bukan hanya lawan kata itu Yang diceritakan Yang diceritakan Yang diceritakan kan banyak Saya bandel Males Main terus Macem-macem lah Saya tidak Datang ke kelas saya tidak siap Tidak punya cadetan Tidak ada arahan diri Orang tua begitu capek membimbing saya Bukan tidak diarahkan Arahkan Tapi kan kita punya keliaran-keliaran kan Dan saya tahu itu hidup saya yang paling enak ketika saya tidak naik kelas Enak kan? Enak kan? Nggak ada beban hidup kan? Tapi Ada Kecewa juga nggak? Oh kecewa Ketika melihat ibu menangis kan Ibu menangis melihat kita Nangis dia Karena satu Dia terpukul Dia merasa anaknya bodoh sekali Dia merasa gagal kok Anaknya seperti ini Dan ketiga Lebih Saya ingat benar-benar gitu Kesedihan dia adalah Mau jadi apa kamu Nat Kalau kamu seperti ini Saya tiba-tiba melihat rumah seperti ini Tiba-tiba saya sadar Oh iya ya orang tua saya setengah mati Cari uang Kelas lima ya saya sudah merasakan begitu Terus tiba-tiba saya bilang Saya mau roba Maka setelah itu saya duduk di depan Kan anak-anak yang bandil duduk di belakang kan? Setiap kali saya duduk di belakang Guru saya pindahin ke depan Guru saya pindahin ke depan Habis saja di bulan-bulanan Ya kan? Tapi guru saya memenyemang hati saya Yang berikutnya Setelah itu saya merasa Semuanya saya bisa Yang ngulang gimana gak bisa Semua pelajaran saya tahu semua Udah pernah Udah pernah semua Jadi setiap kali ada pertanyaan Saya angkat tangan begitu Tadinya kan Saya angkat kecil gitu Jadi Akhirnya kan saya jadi juara kan Setelah itu kan Setelah itu saya jadi juara Bertahun-tahun Nah setelah itu kemudian saya lihat Enakan gak naik kelas ya Enakan gak naik kelas Kenapa? Nah Kalau kamu jadi juara kelas Setiap kali kamu pulang Rapor kamu kan ditanya Sama orang tua Sama orang lain Ranking berapa? Emangnya enak ditanya begitu Kan beban Begitu ranking kamu turun Kan bisa jadi ada orang lain Yang lebih pandai dari kamu Kan orang lain boleh dong Lebih pandai dari kita kan Usaha kan Buat hanya kita yang jadi juara kan Boleh dong orang lain menang Ya Boleh kita menerima Orang lain menang Tapi kan kita tidak bisa menerima Kemenangan orang lain Nah disitu saya sadar Tiba-tiba saya bilang Loh Kenapa sih orang lain menang Kok gak boleh? Akhirnya saya akan membuat alasan Oh itu teman saya Bawa kongguan biskuit Dulu kan kongguan biskuit Yang ratenya emas Merah ininya Ratenya emas Saya ingat Jadi Nyonggok guru kan dulu Begitu kan Kita karang aja Padahal teman kita gak bawa Terus kita bilang Oh teman itu juara Karena dia ngeles sama guru Ya kita alasan aja lah Supaya bisa diterima kan Dan ternyata itu sesuai dengan teorinya Teori orang-orang yang tidak bisa jadi Orang pandai yang jadi bodoh Orang pandai yang jadi bodoh Tidak bisa menerima kekalahan Tidak bisa menerima kekalahan diri Tidak bisa menerima orang lain Yang lebih hebat dari dia Orang pandai yang jadi bodoh Adalah orang yang tidak menerima tantangan Begitu dipindahkan kepada pekerjaan Yang dia tidak kuasai Dia tidak mau Dia tidak mau belajar lagi Dia tidak suka tantangan hidup Dipindahkan ke kota yang susah Dia tidak mau Dia maunya yang enak Yang gampang Yang basah Yang mudah Ya seperti kita lah Bikin matematika bagus Dapat 10.000 uji Oh kita juara Lu belajar apa pertanyaannya Lu gampang IQ kamu 160 Terang aja kamu bikin matematika gampang But you don't learn Gak ada challenge Apakah bisa menerima hadiah Nobel Yang kayak begitu Gak bisa Gak bisa Because you are finished You are done With your life Waktu kelas 5 itu Terus Prof tadi bilang Dari situ saya jadi semakin semangat Gitu kan Nah Pindah duduk ke depan Tetapi waktu itu kan Kalau dari Apa yang saya dengar barusan Masih ada unsur Keterpaksaannya juga Kayaknya Karena mau gak mau Karena Saya kesen sama orang tua Tapi saya ngeliat Saya sekarang kan ngeliat Prof juga orang sebagai pendidik Yang punya semangat belajar yang luar biasa Harus Itu titik baliknya Mulai Bukan lagi terpaksa Tapi memang Karena ingin belajar Ada rasa lapar Itu sejak kapan Begini Pada waktu saya SMA Mungkin sama seperti anak SMA yang lain Kami merasa SMA kami adalah Sekolah yang terbaik Jadi teman-teman saya Sekolah negeri Sekolah katolik Sekolah islam Semua merasa di sekolah yang terbaik Apalagi kami diterima di UI kan Pada zaman itu Kalau gak diterima di UI Kiamat Kiamat Itu daftar ke Apa Ke stan juga Ya ya Sempat Karena Gak bisa bayar Ya udah Jadi Uang formulirnya gak cukup Hanya di UI saja Nah Tapi begini Kita semua kan merasa dirinya Kita orang hebat Sentralnya di kita Tapi begitu kita kuliah Kita semua orang hebat Semuanya hebat Dan ciri anak pinter Itu adalah gak mau ngalah Pusing kita kerjasama Ciri anak-anak pinter tuh gak mau ngalah Semua aduh pinter Jadi akhirnya teman-teman kita yang kurang pinter Mereka lebih enak berteman kan Kalau orang udah pandai Dia gak perlu orang lain kan Yang duduk di depan itu Bisa ujian sendiri Dia ngerti sendiri Dia gak mau bagi catatan Ya kan Dia takut terganggu oleh orang lain Terus sementara yang kurang-kurang Luduk di belakang Eh lu duduk sebelah gue Ntar kalau nomor segitu gue ngerti Lu kasih tau gue kan gitu kan Kolaborasi kan Orang-orang yang kurang tuh berkolaborasi Enak berteman kan Enak berteman Kita anak muda enak berteman Nah Waktu saya kuliah Tiba-tiba saya bosan Bosan Dosen yang gak ada yang menarik Paling dosen menarik Cuman satu dua Tell me ketika kamu kuliah Berapa banyak dosen yang menarik bagi kamu Hampir semua anak yang di sekolah negeri Termasuk di PTS yang terbaik Rata-rata mahasiswanya bagus-bagus Dosennya pintar-pintar Tapi gak bisa ngajar Hampir semuanya Jadi saya merasa seperti anak bodoh Jadi saya sekolah tuh di S1 IPK saya cuma dua setengah Dua setengah Gimana loh mau jadi dosen Gak bisa ya Mau ambil S2 aja ke Amerika Saya mesti jelasin tuh Di kampus saya Sistemnya bukan SKS Maka nilai Begitu SKS masuk di tahun terakhir Angka saya 6 tertinggi di kelas Tetapi dikonversi jadi C Sehingga kemudian IPK saya menjadi dua setengah Dosen-dosen Sebelumnya belum model Belum pakai IP Belum Saya SKS tuh tahun terakhir Tapi dikonversi semua nilai saya jadi C Dan IPK saya jadi dua setengah Bukan berarti dua setengah itu adalah pinter Bukan Tapi yang nilainya Semua juga banyak teman saya Adalah Begitu ya Tapi saya dua setengah Kenapa? Saya tidak termotivasi Dosen saya kok banyak yang kayak begini Nah titik baliknya ketika saya sekolah di Amerika Yang mengajar saya ada penerima hadiah Nobel Orang-orang terkenal jurnalnya hebat Namanya disebut di Wall Street Journal Di Internasional Pengarang buku top Begitu ya Nah tapi kok orang yang santai Tapi sorry maaf saya potong Dari waktu itu kenapa sampai akhirnya Masih tertarik untuk meneruskan sampai ke S2 juga? Lagimana? Kita sekolah Pada waktu itu baru-baru perkenalan MBA MBA lagi top Tiba-tiba junior kita sudah MBA Karena orang tuanya mampu atau mereka dapat beasiswa Karena pinter IPKnya tinggi Tiba-tiba yang lebih muda Yang gak begitu pinter dari kita Misalnya kita berangkapan begitu Sudah di atas kita karena punya gelar S2 Kalau konsultan yang dijual kan S2 atau S3 Bukan yang S1 Prof kok bisa dapat beasiswa? Kan IPKnya waktu itu gak terlalu bagus Dapat itu Oh cerita panjang Harus berjuang panjang Jadi yang lain selalu tahun sudah dapat sekolah Saya perlu 3-4 tahun Saya perlu menulis SC berkali-kali Saya harus cari sponsor Saya harus mencari mentor Mentor saya Prof Jatun Prof Jatun Dia bilang Udah deh Ntar kita lihat aja siapa yang ketawanya belakangan Lo masih mending Gue 27 bulan ditahan Oleh order baru tanpa diadili Gara-gara terlibat malari Dia bilang begitu Sekarang gue yang ketawanya belakangan Teman-teman gue udah ketawain gue Waktu gue jaman susah Udah lo sekarang berjuang Disuruh berangkat Saya cari Cari beasiswa sana sini Dan itu untuk master saja Untuk program doktoran Saya harus berjuang lagi kan Di Amerika Bagaimana saya menjadi teaching assistant Menjadi professor assistant Menjadi research assistant Disana Saya harus cari uang lagi Dari professor disana Supaya saya bisa menjadi asistennya Dan akhirnya saya Kemudian bisa dapat beasiswa Itu kan satu perjuangan lagi Ceritanya panjang disana Itu Dari mulai kuliah itu Prof sebetulnya sudah Sudah kebayang belum sih Saya ingin berkarir di bidang apa Emang ingin mengajar Atau apa Atau ingin kerja Saya gak punya respect Terhadap bidang akademik Karena melihat dosen-dosen saya Mohon maaf dalam tanda kutip Ngajar kurang serius Terus kemudian Bagaimana ya Gak ngerti saya Apa yang diajarkan Saya sampai Geling-geling kepala Betapa bodohnya saya Seperti ini ya Tidak bisa begitu Yang angka saya bisa Yang non-angka saya gak bisa Yang non-angka itu misalnya Teori organisasi Apa ini diumungin dosen Tapi sekarang saya mengerti Dia sendiri juga tidak mengerti Begitu kan Tidak mudah teori itu Bukunya bahasa Inggris Hurufnya kecil-kecil Zaman itu ya Zaman itu orang Bahasa Inggrisnya Bahasa Inggris yang ningrat Begitu Fotokopian Agak burem Agak burem Hurufnya kan Fotokopi jaman itu kan Saya aja masih ngalamin Tidak menarik Yang ngajar juga Tidak bisa berilustrasi Contoh internasional Semua ada di buku itu Dan di Indonesia Tidak ada Perusahaan-perusahaan internasional itu Tidak ada internet Gimana membayangkannya Nah jadi Saya tidak berpikir Akan berkarir di dunia akademik Karena saya tidak mempunyai Banyak Saya tidak mempunyai banyak Inspirator di situ Jadi bertahap Nah ketika saya mulai sekolah Mereka kan saya jadi wartawan dulu Jadi wartawan Wartawan enak Bawa ransel Pakaian sebarangan Naik angkot juga Saya oke-oke aja gitu Saya tidak kepikir apa-apa gitu Nikmati aja Punya uang lebih Buat pacaran bisa Buat kasih orang tua bisa Sudah cukup gitu kan Banyak-banyak teman Tapi ketika menulis skripsi Saya paling cepat Jadi saya sekolahnya Lebih lama dari mereka Tapi ketika menulis skripsi Saya paling cepat Karena saya wartawan Saya wawancara orang-orang gampang Saya kenal semua Mereka senang ketemu saya Dan saya menulis mudah Teman-teman saya Sekolahnya cepat Ya katakanlah mereka Empat tahun sudah selesai Nulis skripsinya Dua tahun Tiga tahun Saya sekolahnya Empat tahun setengah Ya Tetapi saya nulis skripsinya Satu semester selesai Kita selesainya Sama-sama lima tahun Jadi kami Lulus sama-sama Anak-anak pinter Yang IPK-nya tinggi-tinggi itu ya Jadi sampai sekarang Teman-teman saya Semua berpikir Saya itu IPK saya Seingetnya mereka saya paling tinggi gitu Padahal enggak Saya lulus bareng Nanti sama anak pinter Terkontaminasi Orang berpikirnya sama Dikelompokkan pada anak-anak Yang cepat lulus Padahal Enggak dong Mereka Ini Sejak kapan Menikmati menulis juga Berarti dari dulu Ya karena warnawan Sekarang kami kan jurusan manajemen Kalau jurusan Studi pembangunan Ekonomi Ilmu ekonomi Mereka menjadi asisten Profesor-profesor terkenal Yang berkarya di Kementerian Keuangan Dan Bapak Penas Semuanya Proyeknya banyak sekali Kerjanya Angka Pabulasi Itu anak pinter pada zaman itu Terus kemudian Akutansi Juga Angka Pasti semua kan Kami yang manajemen Itu kan manajemen ilmu yang Rumusnya dari Azam Beset Unlimited Orang bilang Belajarnya gampang Penerapannya Setengah mati Belajar manajemen Itu ada aspek perilaku Ada aspek sosiologis Ada aspek matematika Ada aspek perubahan Ada aspek kehidupan Yang tidak mudah kita pegang Gitu ya Jadi ilmu itu Gak cukup dipelajari 3 tahun 4 tahun Ilmu manajemen Itu seluruh hidup kita Kita pelajari Kita dedikasikan Belajar manajemen Jurusnya banyak sekali Nah Mau jadi asisten apa Mau jadi ahli apa Mau jadi konsultan Gak bisa Belum punya pengalaman Beda dengan yang teman Ilmu ekonomi Dan akutansi Akutansi sudah bisa jadi Apa Bantu Inventory taking Meriksa inventory Di kantor akuntan Bantu audit Duitnya banyak Manajemen apa Saya jadi wartawan Akhirnya saya melamar Jadi wartawan Memang Memang sengaja melamar Karena apa Karena gak ada pilihan lain Kalau mau melamar ke kantor Semuanya minta pengalaman kerja Pada waktu itu Pengalamannya berapa tahun Apa Jadi No choice Dan pada waktu itu Saya pikir Ah wartawan keren nih Kan kita lihat Tuh sindunata Pengamat bola Bisa bercerita panjang lebar Begitu Bisa nulis kolom Sampai terkenal gitu Itu jadi acuan di kelas Saya pikir keren nih Jadi wartawan nih Gitu kan Keren dong Jadi wartawan Nah Dihormati lagi Kalau kita wawancara orang Semua orang senang sama kita Karena membantu Mempublikasikan 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 Orang jadi terkenal Karena kita Akhirnya saya gunakan itu Jadi saya mudah ketuk pintu Sama semua orang Nah itu Nah naruh sumber saya Buat jadi Nulis skripsi Dan saya nulis ya Seperti mengalir Seperti air Dari pegunungan yang turun begitu Enak sekali Mudah sekali Aspirasinya Saya kembali ke aspirasi tadi Tadi wartawan karena Gak ada pilihan lain Tapi terus kemudian Menemukan kenikmatan disitu Nikmatan loh Nikmat Tapi sebelum Ada aspirasi lain gak sebetulnya Kan kata orang begini Cintai Lakukan apa yang kamu cintai Kamu tidak pernah merasa Bekerja barang sedetik pun Ya Tapi kan ada juga ya Orang yang Tidak Tidak punya itu Tidak punya kesempatan itu Jadi ketika Kamu dapatkan Cintai saja yang kamu dapatkan Kan gitu kan Sekarang udah ketemu Yaudah Lakukan itu Mau apalagi Kita ini seperti batu cadas Kata Michael Angelo Batu cadas Pada setiap batu cadas Cadas terkandung patung yang indah Pada setiap batu cadas Lalu kalau lihat batu cadas Di jalanan Apa itu batu Ya batu Karena kamu bukan maestro Tapi di tangan maestro Batu cadas yang jelek Itu bisa jadi bagus Dipahat aja gitu kan Nah kita harus menjadi maestro Buat diri kita Gitu lah Membuang bagian-bagian yang tidak perlu Sehingga terlalu Buang Bikin jadi simple Sehingga keluar indahnya Keluar auranya kan gitu Nah untuk itu Pilihan cuma satu Cintai aja Apa yang lu dapet gitu kan Cintai Berusaha untuk cintai Lama-lama Suka Dan Kalau begitu Kalau pas kuliah S1 Belum ada Keinginan untuk Ngajarlah Sebagai pendidik tadi Itu Mulainya Pas saat kuliah di Amerika Bagaimana Mau jadi pengajar IBK 2,5 Apa gak minder Melihat yang pinter-pinter Nah Makanya saya bilang Ada orang Teori mindset mengatakan Kata Carol Dweck Ada orang bodoh Ada orang pinter Di sini Ya lebih pinter Aiknya lebih tinggi Lebih cerdas lah Sekolahnya nilainya lebih bagus Tapi jangan lupa Kata dia Ada orang bodoh Yang tambah pinter Ada orang pinter Yang tambah bodoh Jadi ketemu begini Parah Ya Orang bodoh Yang tambah pinter Itu barangkali gue tuh Ya kan Di IBK dari sekian Sekolah di Amerika Nilainya A semua Cess Kok lebih gampang Sekolah di Amerika sih Kan aneh ya Terus Saya kirim tuh Pake fax Pake fax Waktu itu masih Ke temen-temen Buat ngeledekin aja Ini nilai gue Gila transkrip Semua bilang Gue gak gak percaya Lo dapet Terus gue bilang Gue kirim lo Karena gue gak percaya Nih gue begini Terus Udah gitu Menurut kalian Mana yang lebih susah Sekolah di Indonesia Sekolah di Amerika Amerika dong Enggak Sekolah di Amerika Lebih gampang Daripada sekolah di Indonesia Satu Yang ngajar itu Mereka itu Kuasai bener-bener Mereka fokus Mereka dalemi Mereka riset Mereka mengajar Yang kedua Mereka dievaluasi oleh student Kalau mereka gak beres Mereka gak boleh ngajar lagi Kalau kita kan gak Dosen gak beres Tetap kita pelihara kan Yang ketiga Mereka respect sama student Yang keempat Kulturnya Semua orang baca Sebelum masuk kelas Kalau gak baca Malu di kelas Jadi mau gak mau kita harus baca Dan akhirnya kita Begitu di kelas Kita diapresiasi Kita tambah semangat Akhirnya dapet A semua Memang saya baca Lebih banyak Tadinya saya main-main Sekolah di Amerika Saya serius Karena temen saya Semuanya baca buku Kalau di Indonesia kan gak Temen gue sebuanya gak baca buku Yang baca cuman anak pintar aja Dan mereka gak mau Sharing sama kita Pada waktu itu ya Nah Jadi akhirnya Pikiran saya kan berubah Gue juga bukan bodo dong Jadi dari tadinya IPK 2,5 IPK nya tuh hampir 4 Begitu Set Begitu 3,9 Begitu ya Terus udah gitu Kita dibacakan Kumlaut gitu kan Terus dapet-dapet Award berkali-kali Dapet award dapet duit lagi Dikasih penghargaan berkali-kali Begitu Apa gak lo bangkit Rasa percaya diri Begitu selesai Terus kemudian kita nulis Nulis Diapresiasi Tiba-tiba kita diundang Oleh berbagai pihak Suruh ngomong di seminar ini Sebenarnya itu Ternyata pada saat seminar Orang kasih gitu Pak saya seneng Bapak bagus Bingung kita Gimana caranya Supaya orang bisa percaya sama kita Saya pake baju safari Biar keliatan tua Umur 28 tahun Jadi pembicara seminar Kan gak keren kan Orang semua ngeliat kita Anak-anak kan Supaya keliatan gue orang tua Gue pake safari kan Kan jaman dulu safari tuh Gaya dosen senior gitu Supaya dipercaya gitu kan Jadi orang gak boleh tau Umur kita gitu Karena orang Wah saya seneng Lama-lama kan kita diapresiasi Terus 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 Lama-lama kita Oh iya ini dunia kita ya Kok nulis kita bisa diterima Artinya orang suka dengan tulisan kita Kok ngomong juga orang pikir Kita ngomongnya enak Bisa menyampaikan dan tersesuai dengan kebutuhan mereka Owner dari company itu Kemudian datang lagi sama kita Minta Pak saya perlu yang seperti ini Akhirnya mereka tambah Bikin pinter kita Karena mereka menceritakan Problem yang mereka hadapi Jadi saya tau Dari Aceh sampai ke Papua Saya tau problem bisnisnya Karena mereka semua mengundang saya Bupati mengundang Wali kota mengundang Gubernur Pejabat setempat BI mengundang di daerahnya Perusahaan-perusahaan di daerahnya bercerita Di seminar besar Mereka semua sharing pengetahuannya Ketika krispon Saya tau yang terjadi di Indonesia Ekonominya turun Di daerah ekonominya naik Teman-teman saya yang ekonomi makro kan Tidak tau Karena saya berkunjung dari Ujung ke ujung Saya dosen terbang di kira-kira 15 universitas Jadi dapet perspektif di lapangan langsung Iya Menarik sekali itu Prof Selama Oke saya kembali dulu deh tadi Masih ada yang belum terjawab nih Prof Mulai ingin untuk mengajarnya Itu mulai di Saat di US itu kah? Atau setelah tadi mulai banyak sharing Seminar dan seterusnya Terus juga ingin berbagi dalam bentuk Engajar juga Sebelum berangkat itu saya Supaya saya bisa berangkat Kan saya sudah jadi asist Jadi sebelumnya Masjid di wartawan Saya datang ke kampus Dosen saya Itu Pak Budiman Rafiuddin Almarhum Datang sama saya Bantuin saya dong jadi asisten saya Oh jadi asist Nah begitu Asisten Kenapa Pak? Ya saya suka tulisannya bagus Kita perlu ngembangin ini-ini Ditawarin lah saya Tapi begitu saya masuk di lembaga manajemen Dia pergi jadi direktur di BUMN Jadi saya diangkat jadi kepala lembaga Kepala Kepala Departemen Kepala apa itu namanya Divisi Tetapi bos saya pergi Sehingga saya digebukin teman-teman saya Karena baru pulang Umur muda Udah jadi kepala divisi Teman-teman saya masih junior Nah Supaya saya bisa sekolah Supaya ini kan saya harus sekolah lagi Jadi saya Terus kemudian saya diangkat jadi asisten Supaya bisa berangkat ke luar negeri Saya harus punya Ini sebagai asisten Ya asisten sih Ya asisten gitu ya Supaya saya bisa dapet beasiswa segala macem Dipersulit lah Karena banyak orang yang udah ngantri lah Harus PNS kan Nah tapi akhirnya dapet Prajabatan gitu dapet Nah saya bisa cari beasiswa sendiri Sekolah keluar negeri Jadi pulang Saya sudah punya tiket sebagai asisten Gitu lah Jadi waktu saya punya gelar dokter Gelar saya masih asisten Pangkat saya masih asisten Nah tapi kan dengan dokter Yang harusnya 2 tahun Jadi saya 2 tahun udah langsung naik pangkat Naik pangkat Sekarang Saya mau tanya terkait Tantangan Tadi kan kita ada bicara Kuliah waktu Di sini Sama kemudian ketika melanjutkan S2 S3 Kalau dari apa yang menarik Tadi Prof juga sampaikan Perbedaannya dari sisi Cara belajarnya Kulturnya berbeda Dan seterusnya Kalau dari sisi tantangan Prof Perbedaannya kuliah di sini Atau belajar di sini Dengan di sana Yang paling menantang Sekolah saya lebih lama Dari teman-teman Tapi begitu deskripsi Kenapa gue lebih cepat Teman-teman sekolahnya cepat Tapi deskripsinya lama semua Jadi Kembalik-balik dunia ini kan Kembalik-balik hidup ini Yang lebih penting Tidak dipentingkan Yang Sebalik ya gitu ya Jadi Orang pinter Kita pinter di sekolah Kita pikir dia pinter dalam kehidupan No that's totally Different world A different world